Kepala Badan Intelijen Negera Daerah, Kabinda, Sumsel Brikjen TNI Arman Syah SH meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pelajar SMP di Kabupaten Oku Jumat 10-9-202 Kabinda Sumsel disambut oleh PLH Bupati Oku DRSH Ewar Chandra MH, Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo Sik, Dandim 0403 Oku Letkol ARH Tan Kurniawan Sab M. Ipol, Ketua PRD Oku Hamar. Jito Bahri ST, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja Henry Wijaya SHMH, dari Kejaksaan, Kabankes Bang Pol Taufik Zubir SHMM, Kepala Dinas Kesehatan Oku Diwakili Sekdin Kesehatan Oku Rozali SKMKES. Kadis Dik Oku Tadi Meilwansyah MMPD, yang juga Ketua Pelaksana Vaksinasi Pelajar SMP menjelaskan, vaksinasi masal ini tahap pertama menyasar 1.800 pelajar SMP usia 12 tahun ke atas. Dikok, 72,5 persen dari jumlah penduduk Komenok. Diharapkan dalam 1-2 bulan ke depan ini, kita mengikuti sekali lagi alokasi vaksin, kita akan bisa capai. Mudah-mudahan paling lambat di dalam tahun 2021 ini akan tercapai target sebanyak 269 ribu lagi. Tidur istirahat, orang tuanya mendukung, apa perasaannya, ada rasa khawatir gitu? Tidak ada. Tidak ada. Jadi setelah dipaksin ini, apa-apa mungkin merasa lebih percaya diri? Ya, percaya diri. Kelas berapa nak? Kelas berapa nak? Kelas kelas bu. Terima kasih. 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 Terima kasih.